Selamat datang semua. Hari ini adalah kelas SEI tingkat 3. Kita akan bicara tentang meditasi. Merupakan kelas SEI pertama dari 18 kelas. Meditasi juga merupakan topik yang sangat kuat. Setelah kita belajar tentang 5 jalur utama. Kita sudah membahas semua yang mendasar. Kita kemudian bicara tentang perlindungan, pelepasan, bodhicitta. Dan kemudian kita di kelas SEI 2. Kita bicara tentang bagaimana cara mengambil perlindungan dan bodhicitta. Dan kemudian kita bicara tentang setelah perlindungan, tentu saja kita ingin pergi ke Winirwana. Dan kemudian kita bicara sedikit tentang kekosongan. Karena sangat penting untuk mencari perlindungan. Bukanlah tentang mengucapkan mantra. Bukan mencari perlindungan terhadap bunda dan makta sangga. Tapi kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan mengambil perlindungan. Apa yang dimaksud dengan mencari perlindungan. Sangat penting untuk membahas itu. Saya rasa saya pernah cerita tentang bagaimana saya pertama kali mengambil perlindungan dengan jasa Michael. Saya pikir waktu itu sesinya cuma setengah jam. Tapi ternyata jadi dua setengah jam. Karena perlu dua jam setengah buat jasa Michael untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan dalam versi singkat. Cara yang benar dalam cara kita. Jadi sangat penting untuk memahami ini. Setelah kita mempelajari kelas SCA 1 dan 2, sekarang kita akan belajar tentang meditasi, dasar-dasar meditasi. Ada lima hari, sepuluh sesi. Ada yang perlu ngerekam, itu si Iris. Jadi akan ada sepuluh sesi dan dua sesi setiap hari. Jadi akan ada lima hari. Mulai dari Senin saat Sarabu, Kamis, Jumat. Dan kemudian kita, tidak ada hari Jumat. Karena ada acara lain hari Jumat semalam, jadi kita lanjutinnya hari Sabtu malam. Sekarang kita akan lanjutkan sesi ini. Sebelum kita mulai, kita mengucapkan mantra. Coba kita lihat siapa yang bisa. Siapa yang mau memimpin mantra. Ying Hui bisa memimpin mantra-nya, pengucapan mantra. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Jadi di kelas tiga ini, SIA tiga, kita akan bicara tentang kenapa kita perlu bermeditasi, kemudian mempersiapkan tempat, mempersiapkan supaya bisa meditasinya dengan baik, kemudian kita berjalan tentang caranya, dan apa yang tidak disebut dengan meditasi, kemudian bagaimana meditasi bekerja, kemudian masalah yang dihadapi dan solusinya, dan kemudian bagaimana kita mengukur kemajuan kita. Dan bisa dikatakan bahwa isi dari kelas ini hampir sama dengan workshop level tiga. Jadi mari kita lanjutkan. Untuk sesi satu merupakan persiapan, kita belajar tentang manfaatnya, kenapa kita perlu bermeditasi, apa yang dimaksud dengan meditasi, meditasi yang sebenarnya, dan kemudian cara-cara yang membuat meditasi berhasil. Sekarang kita lanjutkan. Saya ingin mengacu kepada bacaan. Saya akan mengirimkan bacaannya nanti. Tapi kita belajar dulu. Manfaat dari bermeditasi. Ada tiga belas manfaat yang dibagi menjadi tiga kelompok. Tiga belas manfaat dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah manfaat untuk hidup sehari-hari. Dengan bermeditasi, kita akan memiliki fokus yang baik dan bisa memperbaiki kemampuan kita untuk mempecahkan masalah. Dan kemudian dalam bermeditasi, kita akan mendapatkan hubungan yang lebih baik. Kalau lelucuannya James Michael bilang, kalau kita menghabiskan waktu lebih banyak untuk bermeditasi, kita tidak punya waktu untuk bertengkar. Dan kemudian kita bisa meningkatkan kemampuan untuk bisa meramalkan apa yang terjadi ke depan. Anda menjadi lebih pekah, seperti Steve Jobs, yang banyak melakukan meditasi dan menggunakan meditasi untuk mengembangkan intuisinya tentang produk baru yang akan diluncurkan. Jadi sangat berguna sekali. Yang kita tahu, kita banyak produk-produk yang menarik dari Apple. Dan kemudian kita juga bicara tentang Mahatma Gandhi, seorang pemimpin besar dari India. Beliau juga banyak bermeditasi secara teratur. Ada suatu hari di mana beliau akan bertemu dengan Ratu Inggris. Harusnya dia bersiap-siap. Kemudian yang asistennya nanya. Anda kan perlu waktu untuk mempersiapkan diri. Perlu enggak dibatalkan meditasinya. Terus kata Mahatma Gandhi, wah karena ini pertemuannya sangat penting banget, malah dia justru harus meditasinya didobelin. Jadi sangat berguna. sangat berguna dalam hidup kita, terutama kalau kita sangat sibuk dan harus melakukan banyak hal yang penting. Dan manfaat nomor lima adalah ketenangan pikiran, terutama pada saat kita merasa stres. Saya pertama kali datang ke Sedona tahun 2017. Yang saya perhatikan adalah orang-orang di sini, mereka benar-benar menghabiskan waktu di pagi hari untuk melakukan hal-hal pribadi seperti meditasi. Ada juga yang melakukan yoga. Kemudian ada juga yang melakukan hal-hal pribadi lainnya. Saya ingin mendorong semua orang untuk mau luangkan waktu untuk melakukan meditasi. Jadi ini kelompok pertama dari manfaat sabar meditasi. Manfaat yang kedua adalah sifatnya spiritual. yaitu kehidupan di dalam hati kita. Jadi manfaatnya ada tiga. Yang pertama adalah kemajuan dalam jalur spiritual kita. Kita akan meningkatkan jiwa spiritual kita. Jadi kalau kita ingin melakukan perjalanan spiritual, kita perlu bermeditasi. Karena seperti yang kita pelajari di kelas ICI 2, kita belajar tentang lima jalur spiritual. Nah, meditasi ini sangat berguna untuk yang jalur penglihatan atau jalur yang nomor tiga. Jadi, kemajuan dalam menjalani jalur spiritual itu merupakan manfaat yang ke-enam. Kemudian kita mampu berhubungan dengan kenyataan yang lebih tinggi. Ini yang merupakan salah satu manfaat. Kalau Anda benar-benar bersungguh-sungguh dalam bermeditasi, Anda akan mencapai kemampuannya yang lebih tinggi suatu saat. Kita banyak mendengar cerita tentang hal ini seperti guru Asangga yang mampu menghubungi Maitriya pada saat itu. Kemudian beliau melakukan meditasi panjang, tiga tahun. Dan kemudian malah dilakukan empat kali lipat, jadi melakukannya 12 tahun. Dan kemudian yang manfaat berikutnya adalah kemampuan kita untuk menghilangkan emosi negatif di dalam diri kita. Pada saat emosi kita stabil, kita akan memiliki emosi-emosi yang baik. Pada saat kita mampu menghilangkan emosi negatif kita, apa yang terjadi untuk kita? Kita bisa keluar dari roda kehidupan atau roda penerita. Kemudian manfaat yang dikelompokkan ke yang ketiga, itu adalah kita bisa mengalami perubahan dalam hidup kita. Jadi kita mendapatkan manfaat yang di luar jangkauan pikiran kita. Ini adalah biasanya kita tidak membicarakannya, tapi lima manfaat ini merupakan manfaat khusus dari meditasi. Kita mampu bertemu dengan makhluk-makhluk yang berada di luar dunia ini. Kemudian kita bisa melihat jauh ke depan, sehingga kita bisa membantu dunia. Kita memiliki rasa kasih sayang lebih besar. Kita mampu mengatasi kematian. Dan bahkan kita menjadi penjaga dari dunia ini. Bisa melayani keseluruhan makhluk yang ada di planet ini. Jadi, apa yang kelima ini? Kelima ini? Ada yang menebak? Bisa nebak lima ini apa? Kalau Anda berpikir tentang lima jalur? Halo, Chloe. Tadi yang jawab, Chloe. Tidak ada salju kalau di rimbog di tempat Chloe tinggal. Kalau Anda menyadari bahwa lima manfaat ini berhubungan dengan kondisi pencerahan. Ini berhubungan dengan mulai dengan pengalaman secara langsung kepada kekosongan, melihat langsung kekosongan. Anda mulai bisa melihat makhluk-makhluk lain dari dunia lain. pada saat itu Anda tahu. Anda tahu masa depan Anda. Bahkan Anda bisa melihat sampai tujuh kehidupan ke depan. Dan Anda akan tercerahkan. dan kemudian pada saat itu pada Anda melihat makhluk-makhluk itu Anda bisa memiliki Anda memiliki rasa kasih yang lebih tinggi. Jadi Anda memiliki rasa cinta kasih kepada seluruh makhluk. Dan Anda berjanji untuk membantu mereka mencapai pencerahan. Dan tentu saja pada saat Anda masuk ke jalur spiritual nomor lima, yaitu jalur tiada lagi pembelajaran. Anda merubah tubuh Anda. Kita sebutnya sebagai tubuh pelangi. dengan tubuh pelangi tersebut. Saya selalu ingat dalam workshop itu adalah hari ketiga sebelum yoga. Kita akan melakukan beberapa latihan olahraga. Oh, kita melakukan latihan logika. Kita akan melakukan ini di Medan minggu depan. Saya tidak tahu apakah Anda melihat. Kita akan melakukannya. Nanti kita juga ada Christina di sana. Kita akan melakukannya. pada hari ketiga pagi, setelah bermeditasi, setelah bermeditasi dan sebelum yoga, kita akan melakukan latihan ini. Ini menanyangkan sekali. Dan tentu saja manfaat yang nomor 13 adalah menjadi penjaga dunia ini. dan kita bisa melayani seluruh planet. Pada saat Anda tercerahkan, Jessica Michael selalu menggunakan istilah Anda akan menjadi orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga planet ini. Jadi, ini semua akan terjadi pada saat Anda melihat secara langsung kekosongan. Anda akan tahu pada saat itu. Jadi, itu adalah manfaat-manfaat lainnya. Sebelum kita melanjutkannya, saya ingin tahu berapa dari Anda sudah melakukan meditasi sebelumnya? Atau semua orang sudah pernah bermeditasi sebelumnya? Ya atau tidak? Boleh nulis di chat box. Ini bukan tentang siapa yang lebih senior. Siapa yang belum pernah melakukan meditasi sebelumnya? Jadi, Daryl belum pernah bermeditasi sebelumnya? Wah, menarik sekali. Masa sih? Jadi, semua sudah pernah bermeditasi ya. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Coba kita lanjutkan. Terima kasih untuk jawabannya. Apakah meditasi lion dance juga termasuk? Malah itu yang bagus banget. Itu yang sangat kuat. Terus, gimana? Apa kabar kamu, Daryl? Sudah. Ayo kita mulai. Ayo kita lanjut. Jadi, kita bicara tentang kelas ACI 3 ini, kita menggunakan sumber dari buku Lamrin, dari buku kuno yang ditulis oleh Jay Tsongkapa. Yang ditulis oleh Jay Tsongkapa. Lamrin juga bicara tentang pembebasan di telapak tangan kita. Dan itu adalah pengajaran dari Pabong Karim Poce yang mengajarkan Lamrin dalam 4 hari. Dan kemudian ada catatan yang dibuat oleh murid utamanya. semuanya, semuanya itu harusnya dikenal dengan baik oleh Daryl. Karena itu adalah guru-guru besar dalam warisan ajaran kuno yang kita pelajari. Tentu saja Jay Tsongkapa menggunakan sumber lain dari guru Kamala Sila. Waktu di Singapura, kita pernah belajar tentang Kamala Sila. Banyak di antara kita yang mempelajari buku Diamond Cutter. Jay Tsongkapa menggunakan dua sumber. Yang pertama adalah komentar oleh Chony Lama. Dan yang kedua adalah komentar dari guru Kamala Sila. Walaupun Kamala Sila lebih terkenal karena meditasinya, tapi guru Kamala Sila telah menulis tiga buku. Tentang meditasi. Bavana Margha. Steps to the meditation. Langkah-langkah menuju meditasi. Tiga buku yang mirip untuk tiga sasaran yang berbeda. Satu untuk India. Satu untuk Tibet. Satu lupa, yaitu Jarsugang untuk negara mana. Semua itu adalah sumber dari naskah kuno. Jadi, apa tiga bagiannya? Yang pertama, kita perlu mempersiapkan diri. Dan yang kedua, kita perlu mempersiapkan enam situasi, kondisi. Yang ketiga adalah posut tubuh yang benar. Kemudian yang keempat, kita perlu mencatat kemajuannya. Dan kemudian yang nomor lima adalah obyeknya. Dan kemudian yang keenam adalah kita akan berhasil dalam meditasi kita. Jadi, apa yang perlu kita persiapkan? Coba kita ulang. Tadi terlalu cepat katanya. Kayaknya saya perlu merubah PowerPoint saya. Coba kita cek dulu. Oke, let's go. Kita lanjut dengan yang lima bagian. Akan ditayangkan di layar. Yang pertama adalah persiapan. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu bersihkan tempatnya. Kita perlu mempersiapkan sudut meditasi kita. Kita akan bicarakan itu nanti dalam bagian persiapan. Besok kita akan bicara sedikit tentang bagaimana mempersiapkan tempat fisiknya. Tapi di sini kita bicara tentang mempersiapkan bagaimana di pagi hari. Jesse Michael selalu bilang kalau di biara, di pagi hari orang-orang Jesse Michael mendengar orang itu membersihkan hidungnya. Dan kemudian ada yang ngepel lantai, walaupun lantainya sangat bersih, tapi tetap disapu untuk melambangkan kebersihan. Dan kemudian kita selalu mengatakan kita harus menyiapkan satu sudut khusus untuk meditasi supaya Anda mendapatkan lingkungan yang siap buat meditasi. Kemudian Anda bisa letakkan meja kecil untuk hal-hal yang mungkin Anda bisa letakkan di situ yang terkait dengan meditasi. Mungkin gambar guru Anda, mungkin Anda ingin meletakkan juga hal-hal yang sifatnya keagamaan. Jadi kurang lebih itu yang perlu kita siapkan. Kemudian ada enam kondisi yang perlu kita siapkan. Enam langkah yang perlu kita lakukan sebagai persiapan. Dan akhirnya kita perlu mendapatkan postur tubuh yang benar. Kita menyebutnya postur samantabhadra. Nomor empat adalah, ini terkait dengan teori untuk memahami lima masalah dan delapan solusinya. Dan semua detilnya. Dan kemudian kita perlu memilih obyek yang benar menurut obyek yang diberikan oleh guru meditasi kita. Dan akhirnya kita akan menjadi berhasil. Jadi obyek dari meditasi sangat penting dan biasanya diberikan oleh guru kita. Jadi tergantung dari tingkatan pembelajaran kita, guru kita akan memberikan obyek meditasi yang berbeda. Jadi, kenapa kita perlu bermeditasi dan apa yang dimaksud dengan meditasi? Coba kita pelajari artis sebenarnya dari meditasi, yaitu istilah yang digunakan oleh naskah kuno. Sebelum kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan meditasi, kita perlu membahas apa yang bukan meditasi. Terutama untuk orang yang di luar sistem kita. Mungkin mereka berpikir bahwa bermeditasi artinya duduk untuk waktu yang lama, berjam-jam, tidak melakukan apa-apa, tidak berpikir apa-apa. Bahkan ada yang hanya berfokus kepada pernafasan untuk berjam-jam. Itu bukan meditasi. Dalam kenyataannya, apalagi bukan meditasi. Jadi, banyak kesalahpahaman tentang meditasi. Dan bisa berbahaya. Dalam arti, Anda akan berakhir dengan hal-hal yang Anda tidak ingin. Hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi, kita perlu belajar cara yang benar untuk bermeditasi. Dalam kenyataannya, Jesse Michael punya cerita ini. Beliau berada di... Dia baru saja memulai pembelajarannya. Dan dia sedang akan menemui gurunya di New Jersey. Dan senang banget. Dan dia merasa senang, karena akhirnya bisa ketemu gurunya. Dan dia mempersiapkan diri. Dan karena gurunya itu sangat sibuk, hanya bisa ketemu Jesse Michael setelah salah satu kelas selesai. Jadi, Jesse Michael disuruh menunggu untuk beberapa waktu. Akhirannya, gurunya siap. Dan beliau mendapat kesempatan untuk ketemu gurunya. Dan Jesse Michael merasa sangat tercentuh sekali. Dan kemudian gurunya bertanya, apakah Anda bermeditasi? Dan Jesse Michael mengatakan, oh iya, saya bermeditasi setiap hari. Dan cara duduk saya seperti ini. Dan kemudian duduk bermeditasi di depan gurunya. Dan kemudian Jesse Michael melanjutkan. Saya akan duduk seperti ini. Saya akan duduk selama dua jam tanpa bergerak. Dan saya bermeditasi setiap hari. Kemudian gurunya melihat kepada dia. Iya, bagus. Bagus sekali. Dua jam setiap hari. Anda dua jam lebih dekat kepada kematian Anda setiap hari. Jadi, Jesse Michael kaget. Lah, maksudnya apa? Jadi, kalau kita tidak melakukan meditasi secara tidak benar, kita hanya menyanyiakan waktu dua jam. Dan kita tidak ingin melakukannya. Tapi ya, walaupun kita melakukannya secara salah, kita tetap mendapatkan manfaat. Kita tetap mengalami kemajuan. pikiran kita menjadi jernih dan kita bisa memecahkan masalah. Dan Anda memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Karena Anda akan berhenti bertengkar dengan orang lain. Itu adalah manfaat terhadap kehidupan sehari-hari. Tapi itu bukanlah manfaat yang sebenarnya dari bermeditasi. Jadi, apa manfaat sebenarnya dari bermeditasi? Coba kita lihat yang ada di buku-buku kuno. Dan di sini ada enam kata. Untuk melihat manfaat meditasi yang dikatakan oleh naskah kuno. Yang pertama disebut dengan gompa. Itu kata yang pertama. Tadi ada enam kata ya, manfaat meditasi. Yang pertama adalah gompa. Gompa ini artinya meditasi dalam bahasa Tibet. Walaupun artinya meditasi, tapi juga berarti kita terbiasa untuk melakukan sesuatu. Jadi, kalau kita ingat jalur spiritual nomor empat, adalah jalur pembiasaan. Itu disebut gomlam. Artinya kita untuk membangun kebiasaan. Jadi, ini jalur pembiasaan. Kadang-kadang kita bisa menyebutnya sebagai jalur meditasi. Jadi, kata yang digunakan sangat sering untuk mengacu pada meditasi. Dan itu menjadi obyek yang kita pikirkan. Jadi, kita terbiasa dengan obyek yang kita pikirkan. Kata yang kedua adalah samten. Sam artinya pikiran. Dan ten adalah dasar. Hal ini juga artinya berarti kondisi pikiran yang stabil. Jadi, pada saat kita berfikir tentang bodhisattva, ini adalah penyempurnaan yang nomor lima. Itu kesempurnaan dari meditasi. Juga digunakan untuk empat tingkatan dari meditasi yang mendalam. Dalam bahasa sangsekerta, disebut diana atau jana. Kalau orang Indonesia mungkin sudah terbiasa mendengar ini. Di Indonesia kita memiliki tera wadah lumayan terkenal. Pada saat kita melakukan meditasi, kita ingin pergi ke jana. Waktu saya di universitas, waktu lagi kuliah, bergabung dengan komunitas buddha dan melakukan meditasi. Dan setiap orang ingin mencapai jana. Nah, itu masalahnya pada saat Anda tidak memiliki guru meditasi. Atau Anda memiliki guru meditasi, tapi bukan guru yang benar. Mungkin guru yang cuma datang mungkin seminggu mampir di kota itu, kemudian pergi ke tempat lain. Terus kita coba beli buku, coba baca. Jadi kita memiliki gagasan bahwa Ayo, coba kita mencapai jana yang pertama. Dan kemudian Anda mencoba mendapatkan buku dan sumber-sumber lain. Kalau setelah jana, ada apa? Atau jana satu, jana dua, jana tiga. Jadi waktu kita mahasiswa, kita sangat rajin. Banyak baca buku ini, baca buku itu. Tapi setelah masuk ke sistem DC, semua itu baru menyadari bahwa itu semua pemahaman yang salah. Kalau kita sudah pernah mempelajari meditasi sebelumnya, ini sama dengan lapan tingkatan. Tapi lapan tingkatan ini sungai tidak penting. Jadi maafkan kata-kata saya, ini tidak penting. Tapi sungai itu mengacu kepada empat tingkatan dari meditasi mendalam. Ada yang bilang sepuluh, tapi sungai yang empat itu mengacu kepada yang empat tingkatan. Kalau Anda terlalu fokus kepada ini, itu akan membawa Anda kepada kelahiran di dunia tanpa bentuk. Oh, ada dunia yang berbentuk dan ada dunia yang tidak berbentuk. Dunia yang berbentuk itu lebih mudah daripada dunia yang tidak berbentuk. Ini adalah di mana Anda merasa terberkati, dan Anda akan menikmatinya. Jesse Michael menyebutnya sebagai tahapan, bukan superhero ya, tapi kayak Batman, Superman, Spiderman, dunia yang dimasuki oleh Spiderman. Anda akan memiliki tubuh yang indah, sudah punya kekuatan yang hebat. Karena Anda berada dalam dunia itu, Anda akan menikmati semua bibit baik Anda. Anda tidak punya kesempatan untuk menanam bibit buruk, sehingga Anda menikmati semua bibit baik Anda. Tapi setelah itu, Anda akan jatuh ke dunia keinginan. Dan itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi ini, ini yang disebut dengan Samten. Nyomjuk. Nyomjuk refers ke ekwilibrium. kata yang ketiga itu adalah nyomjuk, yang mengacu kepada keseimbangan, yaitu keseimbangan dari hal-hal ekstrim. Jadi, meditation menyeimbangkan antara pikiran buntu dan pikiran gelisah. Jadi, kita menggunakan metafor gajah untuk pikiran yang buntu dan pikiran ngantuk, dan kemudian monyet untuk pikiran yang sibuk. Dan ini mengacu kepada kondisi berhenti, di mana pikiran Anda merasa sangat damai, dan pikiran Anda itu seperti terhenti, dan banyak orang menyangka itu adalah nirwana. Tapi bukan itu nirwana. Bukan itu yang kita inginkan. Itu bukan tujuan spiritual kita. Kemudian, kata yang keempat adalah nyamsyak. Itu juga bahasa Tibet yang menyeimbangkan antara dua ekstrim. Kalau Anda melakukan meditasi dan melakukannya dengan benar, Anda akan mengalami kekosongan secara langsung. Ada kondisi yang disebut dengan nyamsyak. Jadi, pada saat Anda sangat berkonsentrasi mendalam, secara mendalam, sebelum Anda melihat kekosongan, ini adalah istilah yang mengacu kepada kondisi seperti itu. Sepertinya itu tujuan kita, tapi seungguhnya bukan itu tujuan kita. Kemudian, kata yang selanjutnya adalah shine. Shine dalam banyak orang ingin mencapai shine. Pada dasarnya merupakan tingkat lanjutan, tingkat tinggi, cara pikiran yang tenang. Atau kita sebutnya dengan meditasi yang mengajakkan dengan satu obyek. Kita sering juga menyebutnya samata. Dalam bermeditasi, kita ada dua jenis, samata dan vipassana. Samata dan vipassana. Yang vipassana merupakan istilah untuk istilah yang dipopularkan oleh satu rempoche. Jadi, ada vipassana, ada vipassana. Jadi, yang vipassana ini, kita hanya melihat pikiran kita. Tapi ini merupakan pelatihan yang sangat bagus. Tapi, bukan itu. Bukan tujuan yang kita inginkan. Memberikan dasar yang baik, tapi bukan itu tujuannya. Nanti kita akan membicarakan tentang vipassana dan samata. Nanti pada saat kita berhasil mencapai kedamaian yang tingkat tinggi. Hanya fokus pada satu hal. Tapi itu juga bukan tujuan kita. Tapi ini sangat penting karena ini memberikan kondisi yang memungkinkan kita untuk melihat kekosongan secara langsung. Saya tidak mengatakan itu tidak penting. Kemudian, kata yang ke-6 adalah tinggezin. Kalau Anda ikut kelas mixnat, tinggezin itu artinya mendalam. Zin itu artinya penuh. Kita banyak menggunakan istilah ini. Kita akan melihat banyak kata ini. Anda akan sering mendengar kata zin. Jadi, contohnya kita berpegang kepada diri kita sendiri yang disebut dengan dark zin. Jadi, kita menyebutnya. Kata zin ini sangat penting untuk memahami semua ini. Artinya kita memegang sesuatu. Artinya kita memegang secara mendalam. Kita memegang satu obyek secara mendalam. Jadi, ini merupakan salah satu hal yang ingin kita capai pada saat melakukan meditasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan meditasi yang sebenarnya? Jadi, di sini bahwa kita harus mengalahkan musuh terbesar kita merupakan kepercayaan yang kita sudah miliki sejak lahir, tapi itu merupakan kesalahan yang secara alami. Jadi, kalau Anda ingat cerita pena, Anda melihat bahwa segala sesuatu datang dari dirinya sendiri. Jadi, kepercayaan bahwa pena atau suami yang berteriak, atau anak kita yang nakal, atau masalah pinjaman, atau semua masalah kita, atau kebahagiaan kita, dan semua yang ada di dunia ini, datang dari dirinya sendiri, dan bukan dari bibit yang kita tanam. Nah, ini kita mau singkirkan cara berpikir yang seperti itu. Dan itu kita lakukan dengan melakukan meditasi secara benar. Jadi, ada orang yang bertanya sama teacher Sugeng. Teacher Sugeng ini ada meditasi kayak begini, saya bisa gabung nggak? Kayaknya keren banget. Nah, teacher Sugeng selalu mengatakan, bukan Anda tidak bisa bergabung. Tapi saya, Teacher Sugeng selalu kembali menanyakan, apa tujuan dari meditasi? Apakah Anda sudah benar-benar memahaminya? Jadi, saya akan bertanya kepada mereka, apakah meditasi ini membantu Anda untuk menantang musuh kita yang terbesar? Dan kalau memang, tapi coba pelajari dan praktekkan. Tapi kalau meditasi itu tidak membantu Anda untuk mengalahkan musuh terbesar di mana kita memiliki kesalahpahaman tentang yang sudah kita miliki secara alami, maka Anda hanya menyanyiakan dua jam waktu Anda. dan Anda akan semakin dekat dengan kematian. Jadi, Anda perlu mendapatkan itu dalam pikiran Anda. Tentu saja banyak meditasi yang bagus. Meditasi yang membuat Anda merasa lebih senang. Anda bisa merasakan lebih banyak kasih sayang. Anda bisa merasakan banyak hal. Tapi kalau hal itu tidak membantu Anda untuk menghilangkan kesalahpahaman, itu hanya seperti melakukan sesuatu seperti hobi dan tidak mendapatkan manfaat yang sebenarnya. Jadi, sekarang ada enam persiapan untuk meditasi. ada enam komponen. Kita menyebutnya mendasar di sini, tapi kita bisa menyebutnya enam komponen gitu saja. Komponen yang pertama adalah yang pertama adalah menciptakan tempat yang bersih dan kusuk dengan altar. Yang penting adalah Anda memiliki tempat yang khusus untuk meditasi. Tidak harus di ruang yang terpisah. Kalau Anda hanya memiliki satu ruangan, cukup di sudutnya. Kalau dikatakan oleh teacher John Brady, taruh saja kayak tirai atau apa untuk memisahkan dengan tempat lain. Jadi, taruh saja pembatas di salah satu ruangan atau sudut, sehingga tempat itu menjadi tempat khusus untuk bermeditasi. Tidak usah bikin pembatas yang terlalu tinggi. Intinya adalah satu tempat yang Anda bisa bermeditasi. Dan Anda bisa meletakkan bantal meditasi Anda di situ. Di sini kita menggunakan kata altar. Anda bisa meletakkan gambar guru Anda. Jadi, kita ingin menghormati guru kita. Kita bisa taruh bunga atau air di situ. Sebenarnya bukan untuk gurunya, tapi lebih untuk kita. Tapi, kita ingin menciptakan tempat yang membuat kita merasa nyaman. Jadi, Anda bisa mengaturnya sesuai dengan selera Anda. kemudian kita juga bisa berbicara tentang jurnal. Ada orang yang senang menulis jurnal setelah bermeditasi untuk bisa mencatat pikiran-pikiran kita. Jadi, itu hal pertama yang kita lakukan. Yang kedua adalah kita memberi persembahan yang bagus. Jadi, kita bisa taruh air atau bunga atau apapun. Atau benda-benda di situ yang Anda mau taruh. Yang ketiga adalah Anda duduk dan mengambil perlindungan. Tergantung setiap orang, Anda bisa juga melakukan sujud atau membungkuk. Membungkuk ini lebih kepada untuk menunjukkan rasa hormat. Jadi, Anda memberikan rasa hormat Anda dan kemudian Anda mencari perlindungan, meminta perlindungan. Dan itu terdiri dari tiga bagian. Kalau kita ingat, perlindungan terdiri dari rasa takut, kepercayaan, dan harapan. Atau Anda bisa juga mengambil perlindungan kepada hasil. Kita tahu. Jadi, contohnya Kili di sini bisa berpikir bahwa saya memiliki sifat kebudayaan di dalam diri saya dan suatu hari saya akan menjadi Buddha. Jadi, Anda bisa juga mengambil perlindungan kepada Buddha Anda di masa depan. Di mana Anda telah menjadi Buddha di masa depan dan Anda minta perlindungan kepada Buddha tersebut. Jadi, ini contohnya adalah Kili. Kili bisa meminta perlindungan kepada Kili yang telah menjadi Buddha di masa depan. Nah, di sini kita mengambil perlindungan kepada hasil. Jadi, kita juga bisa mengambil perlindungan kepada keinginan. Keinginan untuk menjadi Bodhicitta. Jadi, suatu hari pada saat saya sudah tercerahkan, saya akan kembali dan membantu semua makhluk hidup. Dan kemudian yang nomor empat adalah di sini kita bicara tentang mengumpulkan. Mungkin Anda tidak tahu artinya. Tapi Anda bisa memvisualisasikan semua makhluk-makhluk yang tercerahkan. Anda memberikan penghormatan kepada mereka. Dan kemudian visualisasikan bahwa mereka bermeditasi bersama Anda. Dan kemudian kita juga visualisasikan guru kita yang ada dalam warisan pengajaran ini. Jadi, Anda bermeditasi bersama semua makhluk yang sudah tercerahkan. Jadi, seperti yang dikatakan bahwa Jesse Michael suka mengatakan bahwa di ruangan, dibayangkan di langit-langit semua makhluk yang tercerahkan ada di situ dan sedang melihat kepada Anda. Yang kelima adalah kita ingin mengumpulkan energi yang baik dan membersihkan semua hambatan. Jadi, ada enam persiapan untuk meditasi. Dan kemudian yang ada tujuh itu kita bicara tentang ramuan. Ramuan, tujuh ramuan. Nanti akan dibahas belakangan. Dan kemudian yang nomor enam, kita meminta berkat dari semua makhluk-makhluk suci. Jadi, ini untuk kelas yang satu. Kita sudah belajar lima langkah-langkah untuk keberhasilan meditasi. Yang ini kita sebutnya West O. Artinya Barat O. Tapi, ini maksudnya yang pertama warm up. Artinya kita siapkan bagaimana untuk dan ini semua-sebutnya terhubung dengan kelas SCI 2. Banyak yang dibahas di sana. Di sini kita bicara tentang yang menciptakan enam kondisi untuk tempat yang baik. Dan kemudian yang ketiga, kemudian kita duduk dengan postur yang benar. Dan kemudian kita juga melakukan, mencari perlindungan dan bodhicitta. Dan kemudian yang keempat adalah proses mental. hanya proses mental. Kita hanya perlu tahu semua hambatan dan pencegahannya. Dan kemudian yang kelima adalah obyek dari meditasi. Nah, ini adalah yang kita bahas di sesi pertama. Sesi yang kedua, kita akan bilang cost cap. Itu artinya taksi yang berbayar. Tapi ini hanya untuk singkatan yang baik saja. Cost cap. Ini di sini kita memberikan persembahan yang bagus, yang indah. Kalau kalau teacher Sugeng dia berusaha membuatnya sederhana. Kalau istrinya suka menaruh benda-benda di situ. Kemudian yang ketiga, kita perlu duduk dengan baik, dengan benar. Nomor empat adalah gurunya. Kita mengundang semua makhluk-makhluk yang telah tercerahkan ke depan kita dan bermeditasi secara bersama. Yang ke-enam. Dan nomor lima, kita mengumpulkan semua energi yang baik dan membersihkan energi tersebut. Dan kemudian kita meminta berkat. Kita minta diberkati. Itu semua. Dan pada saat kita belajar, pada saat kita makan meditasi, kita perlu mengingat itu. Teacher Sugeng menyarankan untuk dilakukan nanti setelah kelas. Mungkin jam 10 kalau di Singapura. Itu saja. Kita istirahat dulu lima menit sebelum kita lanjut dengan sesi dua. Sampai ketemu. jadi kita istirahat dulu supaya para penerjemah bisa istirahat sebentar. Jadi apakah kita akan bermeditasi jam 10 Singapura atau 9 Indonesia. Kita akan lihat nanti tergantung dari apa yang sudah bisa dicakup dalam pembahasan di sesi kedua. Terima kasih. selamat menikmati. 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 sesi dua. enam persiapan untuk meditasi atau bisa juga disebut tujuh ramuan. coba kita lihat. kita menyiapkan untuk teknik meditasi yang baik. Jadi, saya baru ingat bahwa menyiapkan tempatnya adalah sesi tiga, jadi itu akan besok. Tapi sesi dua kita akan bicara tentang enam persiapan dan tujuh ramuan. Dan sumbernya yang baru saja saya sebutkan, Lamrim Chenmo oleh Jason Kapa. Ini disebut dengan buku besar untuk langkah-langkah menuju pencerahan. Jadi, ini merupakan langkah-langkah dalam jalur spiritual untuk mencapai pencerahan. Dan tentu saja, kita juga menggunakan komentar raja dari semua pendoa, dari semua doa, dan doa dari orang yang telah mencapai pencerahan. Anda bisa tahu bahwa Jason Michael menggunakan berbagai macam sumber dari naskah kuno. Kita menggunakan database yang dikumpulkan oleh ALL, yang dipimpin oleh teacher John Brandy, profesor John Brandy, yang memimpin semua usaha ini. Dan selama 35 tahun sudah mengumpulkan berbagai naskah kuno, dan memasukkannya ke dalam database. Dengan semua koleksi naskah kuno tersebut, kita memiliki sumber yang sangat murni, sangat asli dari asalnya. Jadi, pada saat bicara tentang ini, saya merasa sangat bangga. Kita bicara, tadi kita sudah membahas enam persiapan, dan kemudian sekarang kita bicara tentang tujuh ramuan. Ini merupakan doa yang diucapkan oleh Samanta Badra. Waktu itu, percakapan antara Samanta Badra dengan murid lain di saat pengajaran Buddha. Jadi, dalam doa yang diucapkan oleh Samanta Badra, kalau dalam bahasa Tibetannya itu ada yang disebutkan oleh Tijat Sugeng tadi, ada berbagai cara untuk melakukan tujuh ramuan. yang pertama itu adalah ringkas. Jadi, pada saat ini sedang ada kelas SCIM 6. SCIM 6, mereka mengubah tujuh ramuan ini menjadi meditasi tentang dunia bisnis. SCIM 6 ini sangat spesial. Kita telah melakukan SCIM 6 ini sudah 18 kali, dan dalam 18 kali ini, mereka mempersiapkan meditasi berdasarkan instruksi yang ringkas dari Jesse Michael. Umpamanya Jesse Michael bilang, Ingwi, kamu coba pimpin meditasi untuk kelas hari kedua. Dan mungkin meditasi hari kedua itu mungkin mahamudra atau apa. Jadi, dilakukan meditasi mahamudra dan meditasi review terhadap emosi negatif. Tapi saat ini, mereka merubah caranya. dipimpin oleh teacher Johnny Brady dan Connie, menyediakan semacam panduan untuk pelatihan kepada para guru. Dan mereka memasukkan tujuh ramuan di situ. Kalau Anda tahu sumber nasa kuno-nya, Anda bisa memahaminya. Tapi intinya adalah, itu akan membuat Anda lebih mudah dalam menjalankan tujuh ramuan. Yang pertama tadi adalah singkat, yang kedua adalah ekstensif. Kita melakukan tiga pintu ekspresi, yaitu melalui pikiran, perbuatan, dan perkataan. Kalau Anda membaca naskah di SESI 3, kita menggunakan ini di dalam ajaran surga untuk seribu malaikat. Ini merupakan versi terbuka untuk pengajaran rahasia. Artinya Anda bisa mempraktekan ini tanpa harus diinisiasi untuk pengajaran rahasia. Hal ini sangat penting dan berguna. Tidak terlalu sulit, tapi tentu saja Anda perlu panduan. Di bulan Mei nanti, dua dari guru senior di Diamond Mountain akan berkunjung ke Malaysia. Saya lupa tanggalnya. Anda bisa mengacu kembali di grup Telegram. Mereka akan berkunjung ke Malaysia. Mereka akan melakukan retreat surga seribu malaikat di Penang. Kalau Anda tertarik, Anda bisa datang. Saya tidak ada detailnya, tapi Anda bisa menemukannya di Telegram. Kita akan membahasnya sedikit dalam kelas SESI 3 ini. Ayo kita mulai. Kalau Anda tahu, baru saja tentang enam mendasar untuk persiapan meditasi. Kemudian ada tujuh ramuan. Ini mengacu kepada... Kita punya yang enam, apa saja. Yang nomor lima itu adalah membersihkan semua hambatan. Ayo kita mulai. Ada tujuh ramuan. dan di dalam yang ketujuh ini kita mengumpulkan kita mengumpulkan semua kebaikan dan membersihkan dan kemudian kita ingin melipat gandakan semua kebaikan. Jadi ada lima hal untuk dikumpulkan. di sini ada satu, dua, lima, enam, tujuh. Nah, yang nomor empatnya. Nomor tiga adalah untuk memurnikan. Dan yang keempat adalah untuk melipat gandakan. Coba saya ulangi. Kalau saya mengatakannya terlalu cepat. Jadi ini ada lima langkah. Satu, dua, lima, enam, tujuh. Kita akan membahasnya satu demi satu. Nah, Anda tahu tiga, empat itu dikeluarkan karena yang ketiga adalah untuk membersihkan dan keempat untuk melipat gandakan. Jadi untuk mengumpulkan yang ramuan pertama itu adalah pembungkuk atau bagaimana cara Anda melakukan itu terserah. Bisa juga Anda meletakkan dua tangan Anda di depan kalau Anda ingat di enam persiapan langkah yang keempat kita mengundang semua makhluk-makhluk tercerahkan semua makhluk yang suci semua guru dalam ajaran ini untuk datang. pertama Anda menghormati mereka jadi kalau Jesse Michael berusaha memvisualisasikan bahwa mereka ada di langit-langit rumah kita sedang melihat kepada kita dan kita menghormati mereka. Jadi sebelum kita bermeditasi dengan menggunakan tujuh ramuan kita melakukan kita membungkuk menghormati mereka itu disebut dengan caksa cakcel sorry kemudian ramuan yang nomor dua memberikan persembahan dan ini mengacu kepada sembilan persembahan kita mengacu kepada sembilan persembahan kalau yang tadi di persiapan kita bisa bicara tentang persembahan secara fisik yang sifatnya fisik sekarang ini kita mengacu kepada persembahan secara mental kalau Anda ingat tentang taman satu taman itu ada bunga-bunga dan sebagainya ini ada teksnya ada naskahnya ini ada apa namanya bagian-bagiannya ini Anda sudah melihat ya ini SCI kelas tiga kita bicara tentang tujuh ramuan kita sudah membicarakan tentang persiapannya dalam persiapan yang nomor lima Anda memiliki ramuan ramuan yang pertama itu adalah membungkuk atau penghormatan Anda bisa membaca di sini kita lanjutkan ke ini adalah persembahan Anda bisa membacanya sangat indah ada banyak versinya untuk kita bisa melakukan persembahan coba kita lihat secara pelan-pelan karena banyak hal yang indah jadi kita perlu membacanya secara perlahan saya membungkuk dan secara murni para penerjemah lakukan yang terbaik karena ini agak sulit untuk keterjemahan untuk semua singa yang hidup secara baik dan semua yang sudah di masa lalu dalam sepuluh arah dari ruang tentu saja Anda bisa melihat penjelasannya di sini dan kemudian yang pertama adalah penghormatan kepada awal dan kemudian yang kedua adalah penghormatan terhadap tubuh Anda bisa melihat di sini bahwa Anda membungkuk dalam penghormatan kepada mereka saya rasa saya tidak akan membacakannya Anda bisa membacanya sendiri dan ini adalah persembahan secara pikiran jadi Anda memvisualisikan bahwa ada berbagai macam Buddha di sana dan kemudian yang ketiga adalah persembahan secara kata-kata Anda memberikan pujian dan penghormatan dan kemudian kita masuk ke persembahan Anda bisa melihat semua yang tadi sudah disebutkan dan kemudian persembahan ini juga secara pikiran Anda memberikan penghormatan kepada bunga-bunga suci taman yang suci ini pada dasarnya adalah persembahan dan juga kita juga lanjut dan akhirnya nomor tiga cupah artinya persembahan mungkin Anda pernah mendengar lama cupah itu artinya persembahan kepada guru juga sangat penting praktekan sangat penting yang perlu kita lakukan rangka ketiga disebut syakpah kalau kita bicara yang ketiga ini mungkin ini sangat dekat dengan Anda Anda sering mendengarnya kita melakukan doa persembahan doa jadi ramuan yang ketiga kita mengakui atau berusaha membersihkan karma buruk kita jadi sebelum Anda melakukan meditasi Anda melakukan tujuh ramuan ini dulu apa yang Anda lakukan kita melakukan four powers empat kekuatan apa saja Konila apa teacher Koni menggunakan singkatan West O atau empat empat R yang pertama adalah ingat pena yang kedua adalah penyesalan yang ketiga adalah berjanji tidak melakukannya lagi dan yang keempat adalah kebalikannya tidak 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 menghasilkan ada term kita ada istilahnya kili apa istilahnya kayaknya cuma kili yang tahu remedy atau pengobatan ya kan benar kan si Kelly yang tahu jadi kita mereka kalau dalam bahasa Inggris itu empat R remember regret refrain sama remedy ya empat R tapi intinya adalah ingat pena menyesali kemudian bernyanyi tidak melakukannya lagi dan keempat melakukan sebaliknya jadi empat R ini bisa digunakan yang keempat remedy atau pengobatan kalau kata Kelly dia sebenarnya sudah banyak yang lupa tapi itu kebetulan ingat kata teacher juga perlu diperlihatkan wajahnya supaya orang bisa lihat tentu saja pada saat kita melakukan pengakuan dosa kita mengakui tiga jenis sumpah yaitu sumpah kebebasan mengacu kepada sepuluh kebajikan jadi kita berusaha membersihkan karma buruk kita kemudian sumpah bodhisatwa dan kemudian kalau Anda sudah mengucapkan daya sumpah jalan berlian itu juga kemudian jadi disini ada tiga jenis sumpah setelah yang ketiga kita melakukan yang keempat ramuan yang keempat artinya kita bergembira dengan bibit baik yang kita miliki dan bibit baik yang dimiliki oleh orang lain jadi yang kita lakukan adalah mengikat semua hal-hal baik paling tidak ada satu hal yang kita coba ingat coba bayangkan bahwa Anda melakukan ini di depan semua makhluk suci yang ada di depan saya Anda menyesali semua bibit buru yang telah Anda tanam dan kemudian Anda bergembira dengan bibit baik yang telah Anda tanam dan oleh orang lain juga kemudian ramuan nomor lima meminta pengajaran meminta pengajaran jadi dalam bermeditasi kita akan mengajukan permintaan ini kita meminta kepada guru untuk memberikan pengajaran bukan hanya secara tatap muka tapi juga kepada makhluk suci yang ramuan yang ke nomor enam meminta para makhluk suci itu untuk berada di dekat Anda kalau Anda sudah melakukan meditasi golden room Anda tahu bahwa di akhir di ujungnya kita meminta guru untuk datang kepada kita nah ini yang disebut dengan ramuan ke enam ini dan akhirnya kita akan bermeditasi dulu baru melakukan yang ramuan ke tujuh jadi Anda mendedikasikan semua kebaikan kepada semua makhluk jadi ini intinya adalah dedikasi nah biasanya melakukan yang mantra-mantra itu ya nah itu mantra untuk dedikasi teacher sugeng akan menunjukkan taman yak lama nah disitu ada kita rejoice yaitu yang ramuan kepat ini yang nomor lima Anda meminta pengajaran kemudian nomor enam Anda meminta guru Anda untuk berada bersama Anda dan berpura-pura untuk Anda sudah mencapai nirwana dan akhirnya nomor tujuh Anda mendedikasikan jadi ini bagian yang dedikasi jadi ini pada dasarnya pembahasan tentang tujuh ramuan jadi ini bagian yang terakhir perbedaan antara doa dan dedikasi doa adalah keinginan secara umum untuk mencapai kebaikan secara spiritual dan tidak melibatkan bibit yang sudah kita tanam Anda kalau didedikasi Anda tahu bahwa Anda sudah memiliki karma baik yang Anda ingin dedikasikan untuk tujuan yang lebih tinggi pagi ini sebelum Teacher Sugeng bangun berpikir tentang kelas ini jadi Teacher Sugeng menetapkan niatannya set intension untuk berbagi pengajaran ini sehingga lebih banyak orang yang bisa memperhatikan ajaran ini sehingga suatu hari semua dari kita akan tercerahkan ya itu semua pembahasan untuk sesi tiga dan sekarang mereka akan melakukan meditas doa penutup mantra penutup dan setelah itu akan lanjut dengan meditasi kita lakukan mantra dulu Ingwi mau bantu kita untuk menutup terima kasih sanggye tanpa kuni tokpa shu thank you we are going to do the golden room meditation and I know Rini needs to go off shall we move for this are you okay grace are you okay to help yes yes of course I just received the call do you need okay so I will just move you in and then release Rini so Rini can go off thank you Rini thank you very much change already and of course thanks to lean who is still doing for Vietnam thank you lean thank you lean right okay okay now so who is going to record sorry hold on sorry what are you saying continue recording it's okay grace okay cool yeah okay okay now so let's do the golden room and using the seven ingredients okay seven ingredients we will start with the breathing short breathing and then after that we will do the golden room with seven ingredients before the breathing I'm going to go through the seven eight postures so find a comfortable sitting position for meditation first of all sit properly park your leg you can cross your leg in we call it a relaxed posture so you fold your left leg in and then continue with the right leg if you're sitting on the floor if you're sitting on a chair you just put both legs parallel on the floor when you're ready tuck in your tummy slightly so you can sit taller and adjust your spine so it is straight your neck your head pull back the shoulders slightly and then release them so and make sure left and right even make sure that your chin is not too high not too low because when it is high you will have a busy mind when too low you will feel sleepy down lips relax your mouth your lips slightly smile and then touch the tip of your tongue and the back of the upper teeth relax relax your cheek relax your scalp and also your forehead and finally you can close your eyes slowly to relax them bring your attention to the tip of your nose we want to observe the breathing going out and coming in we want to do a breathing counting first we want to count the breathing first and each breath we want to count 10 breath and each breath starts from exhale followed by inhale when you exhale you feel the air slightly warm and inhale and when you inhale it's slightly cool at any moment when your mind runs away gently pull it back and start counting from one again so let's do 10 counts of breathing Anda kembalikan lagi ke nafas Anda mari kita coba 10 kali nafas ke 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 nafas First, we want to do the seven ingredients, followed by the golden room. Before we start, we invite our teacher to come and do meditation together. So you visualize your teacher sitting in front of you, and then the first ingredient, we pay respect, we bow down to the teacher, you can even do prostration three times. So Second, we do the offering, chupa. So you can visualize that you offer the flowers to the teacher. You can also offer your practice. Practice, as in doing the book, doing meditation, or yoga, or even all the good deeds that you have done, you offer them to your teacher. You can also offer the nature. For example, I'm now in Sedona, and we have a very beautiful red rock formations. So I can offer that to the teacher too. Beautiful world. Step number three, do the purification, chapa. So we can, we can recall in the past 24 hours anything bad that you have done. or you can check through the ten virtues, whether you have done anything related to them. Or you can go through the Bodhisattva vows if you have them and you have anything bad you have done towards the vows. or even the demon way thoughts that you might have and you didn't really follow properly. You do this using the four powers or we call it the four R's. Recall the pen. Regret intelligently. Refrain from doing it again. and finally do the remedy in your mind. Jangan lakukan lagi dan perbaiki dalam pikiran Anda. Step four is the rejoicing of all the good things you have done in your own one. So you can think back in the past 24 hours anything good that you have done and you want to share with the teacher. It can also be related to the ten virtues or Bodhisattva vows or the demon way vows. It doesn't have to be something very big. Even a small one you can also share and rejoice because we want to multiply the goodness. step number five. We ask the teacher to turn the wheel of Dharma or to give teachings. It can be a direct teaching or can be indirect. Indirect means through other people or even other ways when you do your when you go to your day-to-day. We are going to go into the golden room now before step number six and seven. So first of all you look at the teacher's eyes using your mental eyes and then you request the teacher to give you all the goodness all the good characteristics that you want to have from the teacher. The wisdom the compassion and many other things. You imagine that all this goodness are coming to you through the teacher's eye. In return through your eyesight you are sending gratitude to the teacher. So let's keep quiet while you are doing this practice. berdiam diri sementara kita lakukan ini. a a a a Terima kasih. 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 So, we ask the teacher's permission to come into our body, and the teacher agrees. You can see that the teacher actually slowly become smaller, at the same time start to float in front of you. And then you also, the teacher slowly flow to the top of your head and turn 180 degree to face the same direction. The teacher continues to shrink to the size of your head, and then you can see the teacher turn into light. And this light. And this light actually enters your body through the crown chakra at the top of your head, going into your mind, and slowly going through the truth, and then following your central channel, go all the way to your heart chakra, and stop there. You can imagine that the teacher is going to be with you and your heart chakra for the whole day today, until tomorrow when you do meditation again. Step seven is the meditation. Step seven is the dedication. Step seven is the dedication. And now, visible in each other. At this festivities willpower to the whole day. It's the dedication. Let us remember this Body continuing to wake up your heart chakra, after coming up your head, but today in your heart chakra, as good as heaven's heart chakra is amazing. First to the people In the same house Of course you Everybody Touched by the light Will get all the goodness All the good seeds They have planted The wisdom and the compassion Next you extend this light To everybody in your city Your country You expand further To the whole world And finally to the whole universe All beings touched By this white light Will get all the gifts That you are sharing with them This is step number seven Dedication Ngoa And finally When you think that is enough You bring the light back To your heart chakra Keep it there To accompany your activities The whole day Until the next time You do meditation Bring your mind back To the breathing Do three Long and slow exhale Hembuskan nafas anda Tiga kali Pelan-pelan Dan panjang And finally When you are ready You can slowly open your eyes Okay Oops Lian is missing But anyway It's okay So thank you very much For joining me today Let's continue tomorrow For class three and four Okay So Oh yeah We forgot to take picture But anyway People have been Okay Those of you who are still around Let's take picture And then Yeah Oops Somebody's gone again Okay Let's turn on your camera And then we can take picture Before we end the session Okay No camera Okay Don't worry If you don't have camera It's okay Otherwise Let's take picture Oh I saw Rosie Hi Rosie Okay One Two Three Yay Okay Thank you Okay Thank you very much For coming today She'll see you again Tomorrow Bye 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 Bye